Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Saudri dari Stikas Medistran Indonesia Saya berperan sebagai kontrak pada mosi ke-2 Dan saya ingin mengotarkan pendapat saya di mosi ke-2 Bahwa saya tidak setuju mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen Karena kami sebagai mahasiswa hanya ingin belajar dan ingin mencapai apa yang kami impikan Atau yang kami ingin cita-citakan sesuai dengan bidang yang kami inginkan Dan disini sudah jelas bahwa definisi dari mahasiswa tersebut adalah Seseorang yang sedang menikmati keindahan pendidikan di salah satu lembaga atau perguruan tinggi Selama beberapa waktu yang ditentukan lembaga ini populer dengan sebutan universitas atau perguruan tinggi Dan saya ingin mengotarkan pendapat saya pada poin pertama Itu untuk pemasalahan dari tarif perguruan tinggi atau universitas yang sangat mahal Karena memang itu sudah menjadi anggaran untuk kebutuhan perguruan tinggi atau universitas Seperti perpustakaan, lab komputer, lab retikum dan hal lain sebagainya yang akan dibutuhkan untuk perguruan tinggi Dan yang poin kedua Untuk permasalahan pengiklanan universitas atau perguruan tinggi Menurut saya itu hal yang sangat wajar dalam mengiklankan atau mempromosikan suatu lembaga atau perguruan tinggi Yang bertujuan agar calon mahasiswa yang ingin menempuh ke perguruan tinggi yang diinginkannya Bisa mengetahui adanya perguruan tinggi yang diinginkannya melalui pengiklanan atau promosi Yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi tersebut Dan yang poin ketiga sampai keempat Untuk fasilitas yang tersedia seharusnya jangan hanya diprioritaskan Untuk mahasiswa yang mampu membayar biaya perguruan tinggi tersebut Apabila ada mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya tersebut Saat-saat pihak dari perguruan tinggi tersebut Mengajukan atau mengadakan program biaya siswa Sehingga hal tersebut bisa meringankan mahasiswa yang tidak mampu membayar biaya tersebut Dan untuk poin yang keempat tadi saya katakan tadi sebelumnya Jangan hanya memprioritaskan mahasiswa yang latar belakangnya dari mahasiswa yang kaya Atau mampu membayar biaya perguruan tinggi tersebut Untuk membayar biaya perguruan tinggi tersebut Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh